Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat siang Selamat sore hari ini kita mau membahas tentang PPDB di Jawa Barat tahun 2020 supaya lebih yakin kita mau searching pergubnya dulu ya dengan kan udah keluar nih tak mau cek and we check lagi ini pergubnya nomor 31 tahun 2020 ya kita nyarinya langsung di bagian cdih.jabarprof.go.id karena isinya itu tentang pergub semuanya ya Oke nah ini dia sudah muncul dan Alhamdulillah udah ada nih ya peratuan gubernur nomor 31 tahun 2020 tentang perteman penerimaan pesan tradit baru sudah diunduh sampai 476 coba kita unduh ya semoga bisa Alhamdulillah udah bisa nih tampilannya judulnya sesuai dengan isinya juga kemudian kalau mau langsung Oke ini bisa di scan pakai QR code ya kemudian biar lebih gampang kita download saja Oke sudah kalau sudah nah ini udah ya kita mulai discuss supaya setidaknya ada gambaran ya nanti tentang PPTB tahun sekarang nah ini tampilannya dalam bentuk PDF nomor 31 tahun 2020 tentang perdoman penerimaan pesan tradit baru pada sekolah menengah atas sekolah menengah kejuruan dan sekolah luar biasa ya seperti biasa ya kalau pergub diawali dengan landasan hukum kita langsung ke bagian yang memutuskan ya nah ini menetapkan peratuan gubernur tentang perdoman penerimaan pesan tradit baru pada sekolah menengah atas sekolah menengah kejuruan dan sekolah luar biasa ketentuan umumnya istinya kurang lebih hampir seperti biasa umum ya siapa yang bertanggung jawab istilah yang ada dalamnya apa saja dan ini menurut saya yang perlu dipahami ya zona adalah kawasan area yang meliputi beberapa berat administratif pemerintah tingkat kecamatan berkeluhan dengan dalam terdekat dengan satuan pendidikan nah ini yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi berdasarkan usulan dari MKKS kemudian MKPS dan juga disetuju oleh cabang dinas pendidikan kemudian afirmasi ini adalah istilah untuk pemberian ayanan asas pendidikan bagi orang yang tidak mampu atau ekonomi kurang bagus ya ya ini PPDB dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi nah yang apa menawangi SMA dan SMK SLB dan juga sekolah terintegrasi mekanismenya oke oke ya ternyata sosialisasinya sudah dimulai pada bulan Mei setiap tahun berarti sekarang sudah mulai ya oke ini tahapan-tahapannya pengumuman penerimaan talon pesan didik baru pendaftaran seleksi sesuai dengan pendaftaran pengumuman penetapan pesan didik baru dapat ulang dan masa pengenalan lingkungan sekolah kemudian petunjuk teknis penerimaan pelaksanaan penyelenggaraan PPDB lebih lanjut ditetapkan dengan keputusan gubernur yang mandat penandatangannya dilakukan oleh kepat dinas artinya setelah pergup ini akan ada petunjuk teknis PPDB yang lebih detail lagi ya berarti ini hanya sebagai gambaran umum kemudian nih pendaftarannya pendaftaran dilaksanakan oleh masing-masing orang tua calon pesan didik atau wali dan dilaksanakan secara daring dan dikoordinasikan oleh dinas artinya akan ada website ya yang kita gunakan untuk pendaftaran selanjutnya nah ini persatan cara peserta didik eh berasal dari SMP atau bentuk lain ayam sederhajat tahun belajar tahun berjalan dan tahun lulusan tahun sebelumnya tahun kemarin juga bisa dari paket B juga bisa dan saat ketentuan usianya kalau nggak salah 21 tahun nah ini kemudian nih jalur penerimaan pesan didik baru tahun 2020 yang pertama ada jalur zonasi kemudian afirmasi yang ketiganya jalur perpindahan tugas orangtua atau wali dan anak guru dan yang terakhir adalah jauh prestasi badai ada empat ya nah ini deskripsinya jalur zonasi itu diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili pada daftar dekat pada zona sekolah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi kemudian yang kedua jauh afirmasi itu yang berasal dari ekonomi yang tidak mampu perpindahan tugas itu bagi yang mengikuti perpindahan atau tempat orangtua wali dan bagi anak guru kalau ada prestasi nilai raport atau ujian sekolah terus juga berdasarkan hasil lomba atau penghargaan kejuaraan di bidang akademik atau non-akademik zona sekolah itu tercantum dalam lampiran berarti ada ya di paling bawah ini nanti bisa di download di link yang saya dikasih di deskripsi dari channel ini nah ini yang dikecualikan ada beberapa ya sekolah berasrama pentok pesantin mungkin ya maksudnya kemudian ada lagi yang lain di sekolah kerjasama kemudian ini ada kuotanya nah ini dia yang juga penting untuk jalur zonasi itu paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah kalau yang afirmasi itu paling sedikit 15% dari daya tampung sekolah kemudian jalur perpindahan tugas orangtua atau wali paling oh ini paling banyak paling banyak 5% bukan paling sedikit ya paling banyak 5% dari daya tampung sekolah sisanya jalur prestasi ya sisa dari kuota semua yang ada tadi berarti 50-15 atau 30 berarti jalur prestasi berarti 30% ya next oke pasal sebelasnya oke itu yang diatas itu yang jalur zonasi itu dikecualikan bagi SMK dan SLB kemudian yang SMK dan SLB akan di oh ya tidak akan dikatakan zonasi betul kemudian ada petunjuk teknis nanti berarti kita tinggal nunggu petunjuk teknisnya ya kehatan pendidikan wajib menerima calon peserta didik yang berkuan khusus keman jalur zonasi nah ini deskripsinya domisi calon peserta didik dibuktikan dengan alamat pada kakak terus kalau enggak surat domisi dari RTRW di legalisir ya oleh lurah kepala desa yang menerima peserta didik tersebut telah berdomisi paling singkat 1 tahun sejak tanggal pendapatan PPDB kemudian zonasi juga memprioteskan yang memiliki kakak yang dalam zona nah ini berarti benar-benar zonasi ya kemudian ini adalah bencana nasional dan daerah mengikuti dari domisi sementara kemudian ini yang ada di bagian perbatasan atau daerah irisan itu juga sudah ada penetapannya ya sekali lagi ada sudah penetapannya next jalur afirmasi nah ini peserta didik yang bahas dari keluarga ekonomi tidak mampu buktinya bagaimana dengan dibuktikan kekesertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang berasal dari ingat nih pemerintah pusat sama pemerintah daerah berarti kayak KIP kayak gitu ya dan kawan-kawan PKH gitu kemudian nah ini dia peserta didik berdomisi di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan berarti bisa pilihan 1 pilihan 2 nanti mungkin akan lebih lanjut di juknis yang akan di segera dirilis ya bukti kekesertaan nya itu wajib dilengkapi dengan surat pernyataan oke supaya ini ya antisipasi aja ya dari pemalsuan kemudian ujung-ujungnya biasa sekolah memverifikasi next jalur pemindahan tugas orang tua atau wali oke dibuktikan dengan surat perpindahan tugas orang tua atau wali dari instansi lembaga kantor atau perusahaan yang memperkerjakan nah itu buat guys bawahnya kemudian jalur pemindahan tugas orang tua juga dapat digunakan untuk peserta didik anak guru yang dibuktikan dengan surat tugas dari instansinya nah lebih lanjut biasa nanti kita tinggal tunggu petunjuk teknis PPDB nya next jalur prestasi nah prestasi ada yang berbasis dengan rapot atau ujian sekolah kemudian juga ada yang berbasis nilai hasil pelombaan sekali lagi jalur prestasi juga akan diatur lebih lanjut di petunjuk teknis PPDB semoga segera liris ya oke ini daya tampungnya daya tampungnya itu kuota untuk jalur seksi yang tadi sudah di deskripsikan jalur jurnasi itu memprioriteskan jarak tempat tinggal terdekat berarti memang saingan jarak ya dihitung berdasarkan jarak dari domisili ke sekolah menggunakan sistem teknologi informasi kalau ada yang sama gimana diprioriteskan bagi calon peserta didik yang berusia lebih tua nah dari afirmasi itu mengutamakan peserta didik dengan domisili tetap pakai jarak ya dan kuota minimal 15% dari total leher tampung perpindahan orang tua juga diprioriteskan jarak yang paling deket sekali lagi berarti di ada kombinasi ya sama jarak jalur prestasi nah jalur prestasi kayaknya hanya pemingkatan saja nih enggak pakai apa namanya jarak kalau ini yang prestasi ya sampai mengenai kuota lumayan nih 30% ya kemudian jalur prestasi juga hasil perlembaan urutan kualitasnya pasti 2123 internasional nasional dan juga mendapatkan penghargaan hehehe nah ini SMK dapat mempertimbangkan dengan rapor atau ujian sekolah atau hasil tes bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian yang dipilihnya bisa juga diambil dari bidang akademik maupun non-akademik sesuai bakat minat biasa SMK ditunggu petunjuk teknisnya kemudian yang dari luar negeri barangkali mau masuk ke Jawa Barat ini ya menyesuaikan saja ketentuannya nanti menunggu petunjuk teknis dari PPDP ya next nah ini jumlah rombolnya ya kalau jumlah paling sedikit itu dalam satu kelas 20 paling banyak 36 untuk SMA paling sedikit 15 paling banyak 36 untuk SMK SD paling banyak 5 SM dan SMA SLB itu paling banyak 8 ya oke kayaknya udah deh yang penting-pentingnya ya oh ini ada lagi nih oke sosialasi pengumuman pada web berarti kita multi dama harus pantang terus web site resmi dari dinas Jabar Prof ya listik oke ini sudah Alhamdulillah ditetapkan pada tanggal 20 April 2020 ditetap tangani oleh yang terhormat Bapak Muhammad Dibad Kambis sebagai penurut Jawa Barat kemudian diundangkan juga oleh Bapak Sekda yang terhormat Bapak Setiawan Gong Saat Maja ya oke ini sesuai salinannya ya sudah ada tangan-tangan dan di stempel dan ini lampirannya nah ini maksudnya adalah misalnya kita ada di kecepatan Cibinong, Citerup, Babakan Madang dan Sukaraja nah ini masuk jonasinya A yang kita bisa daftar ke SMA 1 Cibinong, 2, 3, 4 Cibinong, SMA 1 Citerup dan seterusnya ya oke kita mau coba cari website-nya ya website PPDB-nya kita tinggal cari aja PPDB Jabar 2020 semoga bisa ya ini biasanya kalau udah deket-deket to crowded ya kalau masih lama kayak gini kayaknya cepat diaksesnya oke ini ada alamatnya ppdb.istik.jabarprof.co.id kita klik saja teman-teman akhirnya muncullah ini dia tampilannya kok deg-degan saya ya bisa kan nah ini alhamdulillah bisa oke ini oke kita langsung cari aja informasinya nah ini nih ini penyanyakan PPDB sekolah oke sama kayak tadi oke dinas pendidikan memfasilitasi proses seleksi berbasis daring ya untuk PPDB semua satuan pendidikan negeri pada jalur afirmasi dan zonasi kecuali PPDB jalur prestasi dan perpindahan diserahkan nawas nih diserahkan kepada masing-masing satuan pendidikan kemudian yang poin ketiganya satuan pendidikan sekolah melakukan seleksi jalur prestasi perpindahan afirmasi dan jalur zonasi didiskuskan oleh pada rapat dewan guru untuk ditetapkan dengan suat keputusan kepala sekolah oh iya oke sama seperti tadi si pergub ya kemudian kepala sekolah menerapkan hasil PPDB melaporkan hasilnya dan diumumkan selalu melalui daring nanti kurang lebih sama kayak kemarin ya pengumumannya melalui online dan here we are nih dia jadwalnya udah keluar saudara-saudara teman-teman ada dua periode yang periode pertama untuk yang SMA nih ya ya jalur ini pendaftarnya afirmasi perpindahan anak guru sama jalur prestasi sedangkan periode keduanya adalah khusus jalur zonasi waktunya silahkan dicatat ya ini udah muncul semua nih dicatat aja nah kalau ini buat SMK kalau SMK SMK ini udah ini ada jalurnya ya afirmasi perpindahan orang guru prestasi dan jalur prestasi kejuaraan nah bedanya kalau SMA zonasi kalau SMK jalur prestasi nilai akademik rapot umum berarti gak ada zonasi begitu juga dengan SLB nya ya oke SLB itu berarti SD sama SMP SMP dan juga sekolah yang lainnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih